Nah tempin jalan amun gara-gara ayahku secara langsung atau aku memustin video tuh ada sangit bahan aparat bisa silahkan rumah-mak kita sama-sama menyurah jalan tuh ke kue secara digitalisasi saat ini warga lebih berani menyampaikan keluh kesah dan protes seperti yang dilakukan seorang warga di Kabupaten Balututara Kalimantan Tengah dan mendadak menjadi firak hal itu lantaran ulahnya saat menyampaikan aksi protes kerusakan jalan di desanya secara live melalui media sosial dalam video berdurasi tiga menit itu lelaki bernama Alam Syah keluarga Desa Trinsing RT8 RW2 kecamatan Tewet Selatan banyak menyampaikan satir atau sindiran memulakan bahasa daerah namun keberatan tali ke rumah ia menyintih pemerintah desa dan juga salah satu anggota Dewan yang berasal dari desanya untuk perhatikan dan memperbaiki jalan menuju persoalan rusak sama malangnya ngomong aku keramput jalan silahkan cek incek lho sebelum sangit lah abu bubuhan aparat desa Trinsing nah bubuhan aparat desa Trinsing elah lu sangit incek ada ayah lu nah tuh tanpa ada dana teman gitu tuh tak mahamin biasa ya ulu ulang wuli ulang wuli mahalau en ada dana kah lembut ke dana dana tuh sedangkan kita ada anggota Dewan Oh bikin lamun ada anggota Dewan manggat usul-musul masalah jalan sedangkan anggota Dewan kita tuh sepuluhnya lo menyebab buhendak kawamurus jalan gitu musul sedangkan anggota Dewan teh wakil ketua setiwa nara enak jihara hingga hendak makanya elah berjanji lamun mencalon kades mencalon anggota Dewan elah lu berjanji elah hanya-hanya berjanji itu adalah utang ribuan masyarakat dengan wadah butang janji elah lu berjanji imikir loh nah tahu berjanji ilaksanakan tuh lamun ada di sangit silahkan anak mendumahan polisi sangit dimakan rumah silahkan kita cek lepangan lo terkait video viral dan ramai komentar netizen dan warga ini Sekretaris Desa Trinsing Susilo membenarkan jalan yang dalam kondisi rusak parah itu ada di Desa Trinsing sebenarnya jalan sepanjang 1,8 km itu ada sebanyak 10 titik kerusakan parah dan sulit dilewati kami dari pemerintah desa hanya bisa mengusulkan lewat bus Renbang tapi sampai kini belum pernah terakomodir kalau diperbaiki melalui dana desa tidak bisa karena jalan itu merupakan milik kampupaten dan akan terdapat temuan jika mereka melakukan perbaikan dari dana desa kata Susilo kepada itulah.com pada minggu 21 November 2021 dikatakan Susilo kerusakan pernah mereka tangani dengan melakukan penimbunan dan tidak bisa dilakukan perbaikan permanen mengingat tidak ada dana dalam waktu dekat pun ada rencana bersama warga desa melakukan kembali gotong royong melakukan perbaikan dan peningguna dan susu gitu namun enak sangat diumakan rumah dilayani kokuman manuk ketuh majak mihop dalam susu ilayani kok kita sama-sama menyurah semua ngomong rasa keberatan joko maplot Facebook maplot video itu tanpa ada dana tuh tidak ada dana di dia tidak mahamin besaya jepet aja mahalau belum mahalau itu mahamin besaya mencengkul gitu nah dan berdua kau dana makanya mau ada dana ini bangun selamat menikmati